Terima kasih. Wakil Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jawa Barat, Atalia Kamil, mengatakan, saat menggelar vaksinasi bagi pelajar, diharapkan pelajar tersebut bisa turut serta membawa keluarganya, baik orang tuanya ataupun keluarga lainnya untuk turut divaksinasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar target Jawa Barat dalam membentuk kekebalan kelompok akhir tahun mendatang. Selain itu, Atalia Kamil juga mengatakan, salah satu kendala vaksinasi adalah sosialisasi. Masih ada sejumlah penolakan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin. Oleh karena itu, anak-anak muda, terutama pelajar, sangat penting untuk mampu mengajak keluarganya untuk divaksin. Untuk anak-anak sekolah, sesungguhnya adalah agar supaya mereka mampu menginspirasi dan mengajak bagi anggota keluarga. Karena saat ini tentu saja, anak-anak kita kan biasanya sering menyampaikan terkait dengan pentingnya vaksin ini kepada orang tua, sehingga mereka mau untuk diajak. PR bagi kita memang adalah sosialisasi sesungguhnya. Masih ada, tentu saja, ya mungkin teman-teman juga tahu, masih ada penolakan, masih ada ketidakpercayaan, dan lain-lain. Sehingga yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana anak-anak muda ini bisa mampu untuk mengajak anggota keluarganya. Karena sesungguhnya yang lebih beresiko adalah di atas usia 40 tahun, seperti itu. Kabar baiknya, pemerintah pusat akan kembali memasok vaksin di bulan ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diharapkan, dengan tersedianya vaksin, percepatan vaksin bisa terus dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.